melakukan seminar bertemakan pentingnya budaya literasi di Indonesia di dalam era digitalisasi ini ya baik adik-adik kakak semuanya disini saya mengambil judul sesuai dengan apa yang sudah di upload di posternya Grand Entertainment bahwa budaya literasi di Indonesia dalam era digitalisasi dan disini mungkin saya akan memandang dari segi yang berbeda dari panelis yang lain dan saya akan mencoba memaparkan bagaimana literasi itu dari sudut pandang bidang pendidikan karena saya yakin adik-adik kakak yang berstatus sebagai pelajar maupun mahasiswa itu mungkin sekarang sedang di pus atau didorong untuk menjadi seorang yang literat dalam artian seorang pelajar seorang siswa yang harus mampu memiliki kompetensi literasi dalam mengikuti perkembangan digitalisasi baik tadi sudah dikenalkan oleh Kak Sela jadi saya ulangi salam kenal dan kita akan bersama-sama untuk memberdayakan diri dalam meningkatkan literasi di sesi kali hari ini baik adik-adik dan juga kakak semuanya saya pengen tahu deh siapa saja yang sudah join boleh tidak ya kalau misalnya kameranya diop diomkan sebentar saya pengen lihat apakah adik-adik teman-teman sudah memfokuskan diri untuk kita belajar bersama atau sudah berada di forum ini dalam kondisi penuh itu saya tidak mau sesi ini sia-sia karena selanjutnya rekan-rekan hanya sekedar join tapi tidak mengikuti sepenuhnya gitu jadi adik-adik rekan-rekan semuanya sebelum kita mulai saya pengen mengajak kita menenangkan hati pikiran terlebih dahulu atau yang sering kita kenal dengan mindfulness kita ya karena ini merupakan sebuah proses yang sangat efektif untuk membuat kita fokus dalam kegiatan apapun baik belajar maupun pada sesi apapun jadi silahkan kita coba ambil nafas kemudian keluarkan oke ya rekan-rekan adik-adik semuanya sudah cukup saya yakin semuanya sudah bisa memfokuskan diri di forum ini dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa meningkatkan kompetensi kita terkait dengan literasi nah mengapa literasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya budaya literasi menjadi sangat penting karena kecakapan literasi itu saat ini menjadi tolak ukur suatu kemajuan bangsa termasuk Indonesia Indonesia merupakan negara yang negara yang masih pada proses negara bergembang gitu ya maka dia maka Indonesia pun harus mengikuti serangkaian survei dan sebagainya untuk melihat apakah Indonesia ini masuk dalam kategori literat atau tidak maka mau tidak mau mulai dari pelajar tingkat dasar sampai perguruan tinggi literasi itu semakin dimasukkan kepada mata pelajaran mata pelajaran atau mata kuliah sehingga harapannya dengan adanya kebiasaan literasi atau dengan adanya peningkatan kemampuan literasi nanti pelajar atau mahasiswa yang dapat terjun pada dunia kerja itu siap untuk menghadapi setiap tantangan kemudian alasan terpenting kedua adalah bahwa berdasarkan survei yang dilakukan program bisa Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara bisa dibayangkan kan betapa rendahnya kualitas atau kompetensi literasi bangsa kita itu ya sehingga maka perlu ditingkatkan agar dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain kemudian yang ketiga saat ini program pokok pecik kebijakan pendidikan yang digerakkan oleh Menteri Pendidikan yaitu Mas Nadim gitu ya sekarang mengarah pada Merdeka Belajar dimana UN Ujian Nasional itu sekarang dirubah menjadi AKM atau assessment kompetensi minimum nah disitu soal-soal itu tidak lagi soal berbasis mata pelajaran matematik dan lain sebagainya tetapi lebih pada literasi sehingga dari sekolah dasar sampai nanti akan masuk pada perguruan tinggi pun literasi akan terus diinklutkan atau diintegrasikan dalam pembelajaran itu jadi jangan kaget adik-adik ketika nanti ketika sekolah kemudian Bapak Ibu gurunya mulai meminta ayo kita coba baca buku referensi tentang ini atau ayo kita baca novel ini jadi jangan kaget meskipun bukan mapelnya bahasa tapi kenapa Bapak Ibu gurunya kemudian mengajak membaca novel atau membaca karya ilmiah dan lain sebagainya itu kemudian hal penting keempat yaitu bahwa kompetensi literasi masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah dimana berada daripada level 3 padahal level tertinggi dari literasi itu berada di level 5 jadi berada di level rata-rata itu ya tertinggal jauh dari negara-negara lain yang sudah berada di level 5 level 3 ini berarti kita pelajar maupun masyarakat secara umum itu masih pada proses mampu menjawab pertanyaan sederhana dari wacana yang kompleksitasnya sedang kemudian membuat kesimpulan yang tingkatnya rendah kemudian memilih genre yang tingkatnya juga sedang jadi masih kesulitan ketika membaca novel yang dari terjemahan gitu ya biasanya kemudian kita juga masih pada level 3 ini karena baru mampu mendefinisikan hal-hal yang berkaitan dengan wacana saja tapi ketika diminta untuk menganalisis masih banyak terjadi kesulitan ini yang saya amati ya adik-adik jadi harapannya nanti adik-adik yang sudah join di sini mulai bisa meningkatkan kemampuan literasi mulai dari mengambil informasi tentang tentang apa yang dibaca mengolah informasi kemudian menganalisis sampai pada nanti menciptakan karya dari apa yang sudah dibaca kemudian pentingnya literasi yang kelima adalah bahwa perkembangan digital tidak sejalan dengan perkembangan kompetensi literasi ini yang sangat mengkhawatirkan dimana perkembangan karena literasi yang semakin tingkatnya semakin tinggi itu tidak diiringi dengan kemampuan kompetensi literasi sehingga banyak sekali muncul berita-berita huak atau mungkin share berita-berita yang validasinya atau faktanya itu belum tentu ada gitu nah hal-hal itu yang mengakibatkan kondisi masyarakat itu menjadi caos atau menjadi tidak teratur dan sebagainya maka perlu adanya pemahaman terkait budaya literasi sehingga kita bisa mengambil informasi itu sesuai dengan fakta sesuai dengan data yang ada teman-teman mungkin berbicara literasi mungkin berbicara tentang literasi mungkin pemahaman kita langsung mengarah kepada kemampuan membaca maupun kemampuan menulis ya kan tapi namun saat ini literasi itu sangat penting kenapa karena kemajuan suatu bangsa itu atau peradaban suatu bangsa itu itu ditentukan dari tingkat literasinya ketika literasi dari suatu negara itu tinggi maka peradaban itu suatu negara itu akan lebih baik orang bijak pernah berkata ini teman-teman bahwasannya ketika kita ingin menghancurkan suatu peradaban suatu bangsa itu maka hancurkan buku-bukunya atau bakar semua buku-bukunya maka niscaya bangsa itu akan hancur jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa penting sekali literasi untuk bisa meningkatkan peradaban suatu bangsa untuk bisa memajukan suatu bangsa itu maka dari maka tidak heran jika literasi itu merupakan sumber utama dari pengetahuan itu sendiri mungkin pemahaman kita literasi tadi itu yang saya katakan bahwa hanya kemampuan membaca maupun kemampuan menulis namun teman-teman dalam perkembangan saman definisi literasi itu juga semakin berevolusi ternyata mengikuti sesuai pertama perkembangan saman mungkin dulunya kita hanya tahu literasi itu hanya sebagai kemampuan membaca dan kemampuan menulis namun hari ini karena adanya perkembangan kemampuan saman dimana percepatan era digitalisasi yang begitu cepat maka definisi literasi itu juga semakin maju atau semakin berevolusi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis tadi tapi juga sudah menyangkut tentang yang berkaitan dengan persoalan sosial maupun persoalan-persoalan politik jadi sebenarnya akibat literasi itu hanya terima kasih teman-teman hakikat berliterasi itu sebenarnya ada lima yang pertama bagaimana kita terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman jadi